Hai kemarin aku sudah bahas tentang dasar dari freeze frame nah kali ini akan aku berikan tips tambahan seperti tema audio timer animation sequence dan lain-lain Oke ini project yang kemarin jika kalian ingin bisa kalian tonton dulu video yang sebelumnya agar tidak bingung aku sudah import all component for creative filter aku sudah bisa import image texture dan audio yang akan perlukan di antara push and switch kita perlu tambahkan delay kemudian tambahkan delay lalu hubungkan set duration sesuai keperluan kalian disini aku akan tambahkan aset-aset dan logic yang diperlukan add pulse add switch add pulse add 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 animation add kemudian kemudian add plane add material kemudian kemudian add animation sequence aku kasih nama timer di animation sequence karena aku sudah import multiple image-nya maka aku tinggal pilih file-nya saja klik klik current frame kemudian hubungkan seperti yang aku lakukan dan sampai jumpa di video selanjutnya set durasi di animation kalian karena durasi waktu yang aku buat 3 detik maka aku set jadi 3 detik kemudian di frame transition kalian set sesuai jumlah frame atau foto kalian klik visible pada plane kemudian di material kalian set teksturnya sesuai animation sequence-nya kalian bisa sesuai kan blend mode-nya lalu hasilnya akan seperti ini selanjutnya akan aku tambahkan audio otel lagu di projek ini add speaker kemudian add playback controller kemudian di audio kalian set sesuai dengan audio kalian di speaker kalian pilih audio playback controller kalian kemudian di audio playback controller kalian klik play dan kalian bisa centang loop-nya dari equal exactly hubungkan ke play audio controller kemudian jika dites hasilnya akan seperti ini lanjut kita akan buat pertanyaannya yang tampil ketika user mulai filter ini add playback controller kemudian sesuaikan add material saranku kalian buat pertanyaannya di photoshop atau di tempat lain dan simpan dalam bentuk png selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seterusnya reference terlebih dahulu sebelum dites lalu kita tes Oke hasilnya akan seperti ini oke lanjut kita akan menambahkan efek yang lain semua caranya sama seperti yang di awal jadi kalian hanya perlu menyimaknya dengan cermat dan teliti selamat menikmati 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 selamat menikmati